Intro Jadi yang paling berat itu ya yang punya garis nasab dengan si yang bersangta Entah itu bangnya itu kan urut-urutannya itu siapa yang berat menjadi nasab Entah itu pamannya atau siapa Yang jelas dimana anak yang merasa paling nyaman lah Jangan sampai anak menjadi korban gara-gara hak asuh anak Saya pikir ini yang dewasa harus komunikasi musawara untuk mencari kata sepakat Konsensus bahwa anak ini mau diopini sama siapa Jangan berebut kata lagi karena punya kepentingan sesuatu Itu gak boleh Kasian anak yang lebih Kita tidak bisa menunjuk case per case ya Tapi secara umum saya sampaikan Tolong ketika ada rebutan hak asuh anak siapapun gitu Bicarakan dengan baik sehingga secara psikologis anak terjaga Jangan karena ambisi orang-orang di sekitarnya Anak yang menjadi korban Sekali lagi ya kita gak ngomongin siapa ya Tapi secara umum seperti itu Kalau ini Gus kan dekat juga ya dengan Arta, dengan Rizky Bilar segala macam Dan mereka kan sekarang sedang menanti ke anak Pertamanya nih Gus Ada konsul-konsul gak sih terkait nama anak? Terakhir si Bilar sama Lesti konsul sama saya pas di Malang Dia minta nama ke saya Dan waktu itu saya kasih satu nama Muhammad Masih ada dua kata lainnya Yaitu nanti setelah anak itu lahir Kalau Atta Aurang ini rencana mau bikin pengajian 7 bulanan Yang saya berharap mudah-mudahan waktu kita tepat Karena pas 4 bulanan saya gak di Jakarta Waktu itu waktu saya gak bisa Kemarin si Yata bilang Nanti kita bikin 7 bulanan ya bro Ya pokoknya selama saya ada waktu Waktunya tepat saya akan datang Kemarin kayaknya agak ribet itu karena Ada beberapa stasiun TV yang pengen menyiarkan langsung Live atrat 7 bulanan itu Itu yang mungkin hari ini baru dipikir sama pihak keluarga Berarti masih mencari tanggal? Masih mencari tanggal Kayaknya sih sebentar lagi udah 7 bulanan kan Kayaknya udah 7 bulan sebentar lagi Ya mungkin itu sebagai salah satu kado terbaik Untuk Atta diadu ulang tahunnya Kita berhusnuduan saja Barangkali rebutan itu karena semuanya sayang sama si anak Karena sayangnya yang sayangnya gak mau jauh Sehingga mereka berebut Tapi please selesaikan dengan cara yang baik lah Apalagi niatnya ngopaini anak yatim Karena ini pahlanya luar biasa Sampai orang yang ngomong ngopaini anak yatim Akan berdekatan dengan Rasulullah di surga Ya saya pikir kalau kita mengopaini sama-sama menjadi surga Kan sama-sama menjadi solusi terbaik Jangan sampai menjadi boban bagi anak Kalau saya sebagai sesama muslim Hanya bisa mendoakan Bisa mendoakan yang terbaik untuk si anak Dan orang-orang yang ngurusi si anak itu sendiri Karena jangan sampai sekalagi anak menjadi boban Ya itu tadi Karena yang paling berangurus itu ya keluarga Sementara keluarganya banyak Makanya dicari yang paling nyaman anak itu dengan siapa? Khus, kenapa lagi? Kok nyamannya dengan mbahnya ya? Dengan mbahnya, dengan kakek-naneknya Dia lebih nyaman dengan pamannya ya? Dengan pamannya Itu kan yang paling berangurus jadi wali Siapa kan ada di situ? Ada Lihat tinggal dibicarakan saja Saya gak mau kalau kemudian kaitannya Oh mau ngopaini anak tertentu Gara-gara ada kaitan dengan warisan Dengan harta dan sebagainya Biasanya kan motifnya itu Mudah-mudahan enggak lah Kita berhubung-hubung Kenapa mereka rebutan Karena mereka sayang sama anak Oh iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!